Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners Dari Setrosrim Polres Sukabumi telah berhasil mengamankan Tersangka pencurian ataupun pencurian uang Senilai ratusan juta rupiah yang terjadi di wilayah Parungkuda Kebupaten Sukabumi beberapa waktu lalu Dan saat ini kita akan dengarkan keterangan dari Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede Tapi diikat dan, dibengket Gak bisa, berkonde nanti Dan lanjut dan yang ini Masih tetap memberitakan komplit keras Kora Sukabumi Bersangka-bersangka saat ini Akan dijelaskan Kora Sukabumi, AKB Maruli Pardede Juga ada yang Satu pelaku Di belakang ini Satu, dua, tiga, empat, lima pelaku Yang nanti akan dijelaskan Kora Sukabumi, AKB Maruli Pardede Ada handphone, juga kunci sepeda motor Barang bukti Barang bukti Uangnya mana, uangnya? Habis Uangnya dalam bentuk motor Uangnya habis Uangnya habis Pakai jajan Ini tas yang Tas nasabah Ini yang memang Barung Kuda Oh Inilah kasus yang pencurian Uang di wilayah Barung Kuda Bapak Kawaras akan menjelaskan Baik rekan-rekan jurnalis Untuk perkara yang akan Kita persilis berikutnya adalah Kasus Pengungkapan Tindak pidana kasus Perampokan uang nasabah Senilai 350 juta Kejadiannya yaitu pada hari Selasa Tanggal 2 Mei 2023 Sekira pukul 12.30 siang Di salah satu Warung Miayam Bakso Basdai Pinggir jalan kompak yang Alamatkan di Parung Kuda Kabupaten Sukabumi Untuk Korban Atas nama B Usia 43 tahun Kemudian Untuk Pelaku Pelaku kejadian Kasus rampok Uang nasabah 350 juta ini Itu sebanyak Itu sebanyak 5 orang Eh ulangi 4 orang ya 4 orang Menggunakan Dua motor Menggunakan 3 motor Ya Jadi 4 orang Jadi 4 orang menggunakan 3 motor Kemudian Modus operandi nya ya Dari Korban Atas nama B ya Pada hari Selasa Sekira jam 12.00 Pulang dari Mengambil uang di Bank Mandiri KCP Cicuruk Kabupaten Sukabumi Dengan Membawa Ransel berwarna Coklat hijau Ini ranselnya ya Ransel yang digunakan Untuk membawa uang Sebesar 350 juta Eh 350 juta Dan juga Berisi juga Satu unit handphone Merek Infinix Tipe Note 7 Warna hitam biru Kemudian Satu buah buku Tabungan Bank Mandiri Atas nama korban Lalu berikutnya Satu buah kartu ATM Bank Mandiri Atas nama korban Dan satu buah KTP Atas nama korban Semuanya masuk Di dalam tas ini ya Kemudian Korban Setelah mengambil Uang Di bank Kemudian Mampir Di warung mie ayam Warung mie ayam Di pinggil jalan raya Di sekutaran Parung Budak Lalu Pada saat korban Sedang makan Di warung mie ayam Korban Meletakkan ranselnya Di bawah meja Tempat korban makan Jadi di bawah meja Kemudian Para pelaku Pencurian Dengan cara tersebut Melihat situasi Sepi Sepi Tersangka Atas nama M Ini mengambil Tas ransel korban Kemudian M kabur Menggunakan Satu unit Sepeda motor Yang di Kendarai oleh Tersangka K Akibat dari Kejadian tersebut Korban Menderita kerugian Sebesar Kurang lebih 350 juta Dalam bentuk Uang kes Bergerak dari Kejadian tersebut Penyelidik dari Satresrim Fores Soekagumi Melakukan penyelidikan Ya Dari mulai Penyelidikan di sekitar TKP Untuk melaksanakan Olah TKP Kemudian mencari Saksi-saksi Termasuk Menghimpun Semua Rangkaian Arus Ya Dari Dan menuju TKP Dari bank Sampai dengan Ke TKP Warmi Ayam Ya Kemudian Hasil profiling Didapatkan Mengerucuk Ke dua motor Yang dicurigai Dari dua motor Yang dicurigai Berdasarkan Keterangan saksi-saksi Tersebut Dilakukan penyelidikan Yang lebih intensif Ya Kami meminta juga Bantuan dari Jatan Ras Polda Jabar Kemudian Didapatkan Tersangka pertama Itu di daerah Bogor Tersangka pertama Di daerah Bogor Dari tersangka pertama Ini di daerah Bogor Ternyata Di lokasi Ditangkapnya Tersangka pertama Di daerah Bogor Ini adalah tempat kontrakan Tempat kontrakan Para pelaku Dan teman-teman pelaku Di situ Dan rupanya Memang mereka Sengaja Mengontrak di situ Kemudian Hari-hari mereka Hunting Nanti kembali lagi ke situ Pada saat diamankan Pelaku pertama di kontrakan Berkembang ke Keterangan bahwa Pelaku lainnya Ada di beberapa tempat Yang berbeda Akhirnya dilakukan penyelidikan Lebih intensif Dengan bantuan dari Tim Kolda Jabar Penyidik Dari Satreskin Foreska Bumi Berangkat ke Sumatera Selatan Tepatnya Di Ogan Komering Ulu Ya Di Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan Berhasil diamankan Satu orang pelaku lainnya Karena Pelaku tersebut Pada saat ditangkap Di lokasi Di Ogan Komering Ulu Berusaha untuk melawan petugas Terpaksa Diambil tindakan Tegas terukur Oleh petugas Untuk mengamankan Yang bersangkutan Dan Dibawa ke Kores Bumi Bergerak dari Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan Dilakukan pengembangan Pelaku yang lain Ditangkap di Serang Banten Ya Pelaku yang lainnya Ditangkap di Serang Banten Kemudian Di Serang Banten Itu berkembang ke Pelaku lainnya Di Cikarang Bekasi Dari Cikarang Bekasi Diamankan juga Berapa orang pelaku? Satu orang juga Kemudian terakhir Diamankan di Sudah semua ya Sudah semua Dan diamankan Ke Kores Bumi Dari Hasil Penyelidikan Dan upaya paksa Yang dilakukan oleh Penyidik Dan penyelidik Opsional Satreslim Kores Bumi Ternyata Tim yang diamankan Ini pernah juga Melakukan Kejadian Hampir mirip Serupa Di wilayah Kabupaten Soekabumi Yaitu Terjadi Pada Hari Jumat Tanggal 28 Oktober 2022 Yang mana TKP-nya Diseputaran Jalan Raya Cikidang Pelabuhan Ratu Kerugiannya adalah Yang bersangkutan Berhasil Mengamankan Uang tunai Sebesar 40 juta Dan juga Fotokopi Sertifikat Dan akta jual beli Melih korban Dan itu Barang buktinya Kita amankan Di tempat Tinggal Daripada Para pelaku ini Mengontrak Dan kemudian Dari Data yang kita dapat Kita telusunar Jadi modus operandinya Adalah Korban Pada saat itu Hari Jumat Tanggal 28 Oktober 2023 Eh 22 Maksud saya ya Sekira jam 9 Kemudian Dari Cicadas Membawa mobil Mitsubishi Pajero Warna hitam Yang dikemudikan oleh Saudara Handi Temannya korban ya Kemudian Pelapor Mengambil sertifikat EJB Di desa Cidadat Desa Cidadat Lalu Mampir Mampir di salah satu Rumah makan Di Daerah Citebus Ya Di daerah Citebus Kemudian Mampir di daerah Citebus Lalu Berangkat lagi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya PENGAN TEMAN 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 Terima kasih.